Intro Halo kawan fotografi, kembali lagi bersama saya Sigit Setekusuma dalam sudut fotografi masih dalam pembahasan fotografi handphone nah disini saya akan mencoba untuk memotret memakai kamera atau memakai kamera smartphone Redmi Note 8 nah Redmi Note 8 ini tentunya sudah sangat bagus untuk memotret apapun itu model maupun benda maupun objek lainnya nah disini Redmi Note 8 ini sudah banyak tools yang ditampilkan dari mulai makro, panorama, blur dan lain-lain nah sehingga disini Redmi Note 8 ini mempunyai 4 kamera yang fungsinya nanti akan bermacam-macam yaitu makro, blur, panorama dan foto yang biasa nah dalam penyettingan kamera smartphone ini tentunya disini kita menyetting di kualitas yang paling tinggi disini ada settingan, kita pilih setelan nah disini ada beberapa kita pilihan yang akan kita setting yaitu kualitas gambar khususnya kualitas gambar ini kita setting yaitu kualitas gambar yang tinggi sehingga nanti hasil dari jepretan dari kamera ini menghasilkan kualitas yang tinggi nah untuk kamera belakang ini Note 8 ini sudah 48MP dan kamera depannya 20MP jadi cukup lumayan bagus dan lumayan tajam gitu ya untuk teman-teman fotografi yang menggunakan kamera Note 8 Redmi seperti itu nah oke kita akan coba bagaimana sih hasil dari kamera smartphone Note 8 seperti itu ya oke kita sudah disini sudah dibantu oleh model Vera jadi kita akan coba bagaimana sih hasil dari kamera smartphone ini oke pey, halo pey oke nah kita coba ya oke disini masih settingan foto biasa yaitu settingan foto otomatis oke kita bisa tinggikan cahayanya atau rendahkan nah garis line ini kita fungsikan juga karena garis line ini membantu untuk bagaimana memposisikan suatu objek dengan enak seperti itu ya oke pey, lihat sini pey oke nah kita fokuskan di titik tengah oke kita coba untuk center dulu satu, dua, tiga oke dua, tiga oke kita coba ambil dari bawah pey coba lihat sini oke sip nah ini hasil dari dari yang foto biasa ya oke kita coba creep view dulu nah ini dari foto nah kita juga harus bisa menyetting dari setelan yaitu ukuran dari suatu fotonya disini ada 1 banding 1 3 banding 4 9 banding 16 nah kita bisa menyesuaikan dari ukuran foto bisa kita menggunakan 3 banding 4 atau 9 banding 16 oke gitu ya tergantung kebutuhan yang teman-teman fotografi mau kayak gitu nah kita coba tadi banding 3 banding 4 kita coba sekarang 3 banding atau 19 banding 16 kita akan coba disini 9 banding 16 atau 16 banding 9 oke kita akan coba seperti apa pey ini tentunya luas ya oke nah ini untuk kamera biasa kita disini banyak tools juga nih ada kamera potret disini tulisannya potret tapi biasanya ini menghasilkan efek blur kita coba efek blur ini seperti apa karena setiap kamera ini menghasilkan efek blur yang berbeda ya gitu jadi kita harus coba kamera smartphone yang kita punya itu kita maksimalkan seperti apa oke oke sip pey lep pey disini pey oke 1, 2, 3 coba tasnya gini aja oke posisinya gini aja oke nah oke nah gitu oke sip oke 1, 2, 3 lihat sana dikit oke sip senyum dikit coba jangan skip agar enak 1, 2, 3 oke kita coba mendekat oke nah tadi untuk menggunakan efek blur ini kita maksimal jarak 2 meter gitu ya agar terlihat hasil blur nya maksimal oke gitu kita coba untuk mendekat biar blur nya lebih enak kayak gitu oke oke si pey oke lihatnya kamera dulu oke 1, 2, 3 oke lihat sana oke oke 1, 2, 3 oke coba atasnya sini aja diginiin oke nah jadi biar enak aja enak aja kayaknya nah coba kerud nya agak kedepanin dikit oke nah sip oke sip nah 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 nah kita preview lagi oke ini blur nya cukup bagus nih oke blur nya cukup bagus oke tidak terlalu apa ya tidak terlalu terlihat ini adalah efek blur yang dibuat-buat gitu ya ini ternyata efek blur nya natural seperti kamera mirrorless ataupun DSLR sangat rapi gitu ya biasanya ada juga kamera smartphone yang ketika kita menggunakan efek blur itu dari garis-garis grid atau garis-garis lain dari si objek itu terlihat kasar kayak gitu jadi tidak terlihat halus tapi ini saya lihat ini halus gitu rapi gitu ya oke kita coba nah itu adalah settingan dari portrait nah disini ada juga kita settingan dari panorama kita akan coba nih settingan panorama nah portrait panorama ini bisa menggunakan objek juga oke siapa ya nah kita tentukan titik 0 dulu oke titik dari satu garis dari objek oke kita ulang dari kita awali dari kiri oke dari kiri oke siapa ya lihat senang sedikit dia aja oke senyum sedikit senyum oke langsung sini arahkan oke stop oke jadi ini hampir sudutnya hampir 90 derajat kayak gitu atau bisa juga 180 derajat oke nah ini hasilnya oke kita coba lagi oke yes satu dua tiga oke nah ini bisa juga enak juga nih oke nah sebenarnya ini bisa bisa juga dikolaborasikan ya ketika pemotretan di apa ya di layer satu ini bisa bergerak layer dua bisa bergerak layer tiga bisa bergerak kita akan coba nih explore ya pey coba disini pey sebentar ayo pey coba pey hop 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 jangan jauh jauh hop disini aja sebentar gerak lagi jangan jauh jauh sip oke gerak lagi pey kesana lagi pey hop hop oke agak jauh dikit dikit lagi setan lagi pey tapi gayanya yang berbeda ya terus 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 hop oke 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 ini oke ini menarik sekali nih panorama ini bisa kita explore meskipun menggunakan kamera smartphone nah kita akan coba ini kamera depan karena disini kamera depan ini yaitu 20 megapiksel kita akan coba kamera depannya seperti apa oke nah ini kamera depannya oke pey sini pey lihat pey oke kita akan coba nih kita coba selfie wah bukasnya hitam banget ya pey oke nah oke yuk nah ini bagus sekali ya teman-teman jadi apa ya ini sangat tajam sekali nih kita lihat oke sangat tajam di kamera depannya karena ini 20 megapiksel ternyata cukup besar juga untuk kamera depan biasanya kamera depan ini biasanya paling 10 atau 15 tapi ini sudah 20 megapiksel oke kita akan coba set oke oke kawan fotografi itu tadi bagaimana proses pemotretan menggunakan kamera smartphone yaitu Redmi Note 8 semoga video ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan fotografi dimanapun kalian berada enjoy kontennya salam sudut fotografi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati